Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me. Halo anak-anak yang ada di rumah, ketemu lagi hari ini kita Cepel ya, bersama Miss Titin dan Miss Widia. Kita akan memimpin Cepel untuk hari ini ya, yuk sebelum itu kita berdoa dulu ya. Ayo anak-anak kita lipat tangan kita, kita tutup mata kita, kita mau berdoa. Tuhan Yesus terima kasih karena kami bisa ibadah walaupun melalui online. Tuhan Yesus berkati Cepel kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, supaya kami dapat memuji dan memuliakan nama engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, amin. Amin, nah sekarang kita mau bernyanyi apa ya Miss? Alaku Besar. Oke, ayo kita semua sama-sama ya. Pakai gerakan ya, ikutin. Alaku Besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya, oh oh. Alaku Besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya, oh oh. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya, oh oh. Alaku Besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Alaku Besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya, oh oh. Alaku Besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya, oh oh. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya, oh oh. Alaku Besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Selanjutnya, kita akan bernyanyi lagu Kingkong Badannya Besar. Bangkit berdiri ya, Mi. Iya, ayo semuanya yang di rumah berdiri. Kingkong Badannya Besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Oke, sekarang kita akan bernyanyi Kubuka Alkitab ya. Mari kita sama-sama bernyanyi. Buka Alkitab, lalu ku baca. Sekali lagi ya. Buka Alkitab, lalu ku baca. Tuhan Maha Kuasa. Berbuah, berbuah. Berbuah, berbuah. Berbuah, berbuah. Berbuah, berbuah. Shalom anak-anak yang dikasih Tuhan. Hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus. Hari ini kami mau mendengarkan ceritamu. Kiranya Tuhan Yesus memberikan penjelasan dan pengertian kepada kami terhadap firman Tuhan. Urapi hamba. Urapi kami semua yang mendengarkan cerita firmanmu. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan memuji Tuhan. Amin. Kali ini Lose akan memberikan cerita dengan tema si semut yang rajin. Ada seorang raja namanya Raja Salomo. Dan dia adalah Raja Israel yang paling bijaksana di seluruh dunia. Dan anehnya ya. Ia itu memperhatikan yaitu binatang dan tumbuh-tumbuhan. Kali ini ia mau mengajarkan kepada kita untuk meneladani si semut. Lose mau tanya nih. Siapa yang pernah lihat semut? Semut itu binatang yang imut dan kecil ya. Si semut. Wah Lose gak pernah mendengar ya. Si semut itu pernah guling-gulingan. Tidur-tiduran. Uga-ugalan. Wah Lose gak pernah lihat gitu ya. Tapi Lose hanya pernah lihat. Si semut itu adalah seekor binatang yang kecil. Tapi rajin dan penuh dengan kerja keras. Wah kalau ada semut di atas meja makan. Maka dia berlomba-lomba untuk cari makanan. Lalu dia bertemu dengan sebutir gula. Lalu kemudian si butir gula itu diangkatnya menuju sarangnya. Bayangkan ya kalau misalnya sarangnya itu jauh. Wah tentunya semut itu gak pernah saya lihat itu semutnya berhenti sejenak. Aku istirahat dulu. Aduh pengen tangan kiku semuanya tanganku gitu ya. Oh tidak. Si semut itu dia angkat itu gulanya sampai ke sarang itu sekalipun jauh. Kemudian ya kalau si semut itu berjumpa dengan makanan yang lebih besar. Ibaratnya seperti potongan roti. Lalu mungkin si semut waktu lihat makanan yang besar itu. Mungkin dia bilang begini. Aduh berat banget ya. Waduh males ah. Besar sekali ah. Aku cari makanannya kecil. Oh tidak. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Tapi dia panggil teman-temannya. Dan dia berkata ayo teman-teman. Yuk kumpul yuk kumpul. Ini ada makanan yang besar. Kita mesti angkat bersama-sama. Jadi dia bukan hanya untuk dirinya sendiri. Tapi juga untuk teman-temannya. Maka dia bekerja sama dengan teman-temannya. Mengangkat potongan roti itu hingga kepada sarangnya. Dan dinikmati oleh semua bangsanya. Wah ini hal yang menarik ya. Kita mau belajar hal yang penting bagi kita. Si semut adalah binatang yang rajin dan pekerja keras. Nah anak-anak yang dikasih yang menyaksikan channel ini. Ada enggak yang malas buat PR? Ada enggak yang mengantuk waktu gurunya mengajar lewat Zoom? Ayo. Atau yang melawan orang tuanya ketika membereskan mainannya? Atau tidak mau membuang sampah pada keranjang sampah? Kali ini kita harus rajin ya buat PR. Rajin bantu papa mama. Malu dong dengan semut yang rajin. Yang tidak malas. Yang tidak guling-gulingan. Tidak gitu ya. Tapi kita harus bekerja keras. Kita harus rajin. Karena rajin pangkal pandai. Nah anak-anak. Firman Tuhan yang menjadi ayat hafalan kita terambil dari kitab Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas. Pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Belajar dari semut yang rajin dan kerja keras. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Tuhan Yesus terima kasih untuk firmanmu. Ajarkan kami untuk rajin mengerjakan PR. Rajin membantu papa mama di rumah. Dan biarlah kami menjadi anak-anak yang baik. Metrekan firmanmu dalam hati kami. Terpujilah Tuhan dari kekal hingga kekal. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan memuji Tuhan. Amin. Terima kasih ya untuk anak-anak yang sudah menyaksikan channel kita Chapel Online hari ini. Dan kita akan bertemu lagi di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih.